Nah oke, selanjutnya kita disini akan membuat home atau shop ya. Nah jadi sebelumnya kita bisa taruh dulu copy disini, disini juga, nanti disini juga. Dan selanjutnya kita kembali ke wireframes, kita bisa lihat ya ada ini, page title, di card juga ada, di wishlist, notification juga ada, tapi sepertinya kita belum membuatnya di komponen. Ya tidak ada ya, nah jadi nggak masalah kita buat di mockup dulu aja, hanya saja jangan lupa nanti kita masukkan di komponen atau masukkan di design system yang udah kita buat. Jadi ya kita bekerja secara simultan ya, jadi nggak linear semacam itu, karena ya memang seperti itulah proses pada dunia kerja di design UI, UX sebenarnya gitu ya. Oke, nah kita langsung aja kita bikin page title-nya, kita bikin Nicky page shop. Oke, sudah jangan lupa di styling. Kita pakai paragraf bold aja. Oke, selanjutnya ini ada logo. Ah, logo juga jangan lupa kita bikin komponen ya. Nah jadi kita control altk. Nah sudah jadi komponen. Kita control x aja. Komponen kita masukkan ke... Oke, ke sini aja nggak masalah. Kita... Kita... Logo... Nicky page shop. Oke. Nah kita bisa copy. Kita kembali ke mockups dan... Ya. Sorry, kita klik di sini. Hah, taruh. Kita nolkan aja. Kita taruh tengah. Kita grouping dan taruh middle. Oke, sudah. Nah selanjutnya. Kita shift E. Logo. Nah langsung nemu ya. Oke. Cukup keren. Kita... Nah masukkan ke sini. Sepertinya 42 terlalu besar. Kita ganti 32. Oke, sepertinya sudah cukup. Ini pakai 16. Atau pakai 12. Nggak apa-apa. Masih kelipatan 4. Kita group. Oke. Page title. Taruh tengah. Dan... Oke, ini sudah ada. Nah selanjutnya adalah... Kita bikin auto layout. Atau kita bikin frames di sini ya. Kita frames aja. Mungkin nggak usah auto layout. Nggak masalah. Oke. Kita... Framesnya kita besarnya sekitar... 48. Mungkin cukup. Nah ya. Pas ya. Oke. Di nolin aja. Set. Kita taruh tengah. Kita taruh tengah lagi. Oke, sudah ya. Jangan lupa nanti kita bisa tambahkan garis. Semacam ini. 375. Kita taruh tengah. Taruh paling bawah. Oke. Selanjutnya ini kita bisa pakai yang... Light darker. Oke. Oke. Selanjutnya adalah ini sudah jadi. Kita masuk lagi ke wireframe. Dan... Kita lihat ada search di sini. 16. Kita ke mockups. Kita shift E. Oke. Nah karena munculnya gini. Kita bisa ganti ya. Di list. Nah oke ya. Langsung. Kita buat jadi 16. Dan kita tengahin. Jangan lupa. Nah ini. Search. Nah ini kita ganti jadi... Search. Oke. Teman-teman bisa pilih salah satu yang mungkin cocok. Kalau saya akan menggunakan ini. Lebih simple. Ya seperti ini. Ini ada yang kurang. Kita bisa ke sini. Search normal. Nah ini ada yang ke hide. Oke. Dan... Ya. Kita ganti purple. Oke ya. Search-nya sudah. Mungkin kita bisa tambah. Nah selanjutnya adalah kita ke wireframe. Selagi ada terlaris. Dan di sini ada banner. Kembali lagi ke mockup. Sorry. Kita turis dulu. Terlaris. Ah. Jangan lupa. Ini kita klik. Oh. Sudah jadi body paragraph ya. Oke. Kalau yang ini. Sepertinya kita bisa pakai. Paragraph fold. Kita style-nya bisa pakai yang. Sorry. Yang dark aja. 16. Oke. Sip. Selanjutnya adalah banner ya. Tadi kita lihat. Hub. Ya. Oke. Nah. Kita bisa ke 16 juga. Oke. Nah. Ini sudah ada satu banner. Ini kita akan buat banner lagi di sini. Klik. Kita drag. Nah. Kita buat. Ya. 8 sepertinya cukup. Oke. Kita ke bawahin dulu. Kenapa? Karena kita akan buka clip kontennya. Nah. Ini kita akan ganti bannernya. Kita masuk ke source ya. Source. Nah. Nah. Kemudian kita masuk ke home. Banner. Nah. Ini ada yang cat sama dog. Kita bisa copy aja. Ini ada yang cat sama dog. Nah. Oke ya. Sudah jadi. Nah. Selanjutnya. Ini sama ini. Kita buat frames. Control. Alt. G. Oke. Ini banner. Slide. Nah. Kenapa slide? Karena nanti ini akan diprototype. Dan bisa dislidekan ke kiri. Oke. Semacam itu. Nah. Selanjutnya adalah. Ini kita gak usah atur. Lebar frame-nya dulu. Ini sama ini. Kita frame. Lagi atau kita buat auto layout aja ya. Shift A. Ganti nama. Menjadi. Terlaris. Oke. Selanjutnya. Ini jaraknya bisa pakai. 32. Oke. Sudah cukup. Kita shift R. Ya udah pas juga. Nah. Selanjutnya adalah. Kita ke wireframe lagi. Ada jenis hewan. Kucing, anjing, hamster. Oke. Kita ke. Gak apa-apa. Kita ke komponen. Nah. Langsung aja copy semuanya ya. Kita ke mockups lagi. Ya jadi tinggal. Kalau udah. Kita bikin komponen tuh. Tinggal drag and drop aja ya. Bagusnya gitu. Oke. Kita copy dari yang terlaris aja. Kita tulis. Jenis. Hewan. Oke. Oke. Semacam itu. Selanjutnya adalah. Kita buat frames juga. Buat yang ini. Ctrl A, L, T, G. Jenis hewan. Oke. Nah. Sorry ini. Kita bisa. Kita bisa keluarin dulu. Dan masukin lagi. Oke ya. Ya. Nah. Selanjutnya. Sepertinya masih ada yang kurang. Ya itu. Coba kita ke wireframes lagi. Ada kucing, anjing, hamster. Jadi ada nama-nama hewannya ya. Oke. Kita ke mockups lagi. Kucing. Atau kita ke wireframe aja. Kita. Clip kontennya kita buka. Kucing, anjing, hamster, bulung, kelinci, ikan, naga. Oke. Kita kembali ke mockups. Hap. Oke. Ini sepertinya harus kita ubah. Iya ya. Kita pakai constraint ya. Kalau teman-teman masih belum paham bisa kembali ke pengenalan canvas figma. Kita 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 kembali ke pengenalan canvas figma.